Intro Selanjutnya dalam rangkaian Hari Guru Nasional tahun 2020 dan HUD ke-75 PGRI tanggal 24 November mendatang PGRI Kota Banjermasin menggelar rapat koordinasi di Banjermasin Dalam rangkaian Hari Guru Nasional tahun 2020 dan HUD ke-75 PGRI 24 November mendatang PGRI Kota Banjermasin menggelar rapat koordinasi diikuti anggotanya mulai dari guru dan tenaga kependidikan, unsur kepala sekolah, pengawas dan honorer serta dosen perguruan tinggi baik di bawah Kemendikbud maupun Kemenat Rakor ini dibuka Kadis Pendidikan Banjermasin mewakili PLT Wali Kota bertema Senergitas dan Soliditas Insan PGRI dalam meningkatkan kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia Maju Harapannya melalui kegiatan ini dapat mendorong langkah gerak PGRI untuk terus berkiprah di dunia pendidikan terutama dalam mengayomi guru dan tenaga kependidikan di Kota Banjermasin Hal tersebut seperti disampaikan Haji Jainal Abidin, Ketua PGRI Kota Banjermasin kepada BanjarTV Pertama ini kan kegiatan PGRI Kota Banjermasin, rangkaian dari kegiatan ulang tahun PGRI yang dilaksanakan tanggal 25 November Kegiatannya rakor dari semua tingkatan sekolah dari TKRA sampai ke SMA, SMKMA Inti dari pertemuan adalah silaturahmi dengan kawan-kawan yang kami dari pengurus PGRI Kota Banjermasin Dan itu sejak terpilih tanggal 12 September yang lalu memulai kegiatan program untuk 5 tahun ke depan yang salah satunya adalah kegiatan rapat koordinasi pertemuan ini mudah-mudahan ke depan pikirnya akan lebih baik sehingga ke depan kawan-kawan bisa merasakan daripada organisasinya tersebut Dalam rapat koordinasi tersebut, sebagai salah satu narasumber Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjermasin, Mat Nur Ali yang mengupas guru dan tenaga kependidikan bermutu dan sejahtera Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatangan MUU dengan mitra kerja PGRI Kota Banjermasin Kejaliapan di BancarTV Terima kasih telah menonton!